selamat menikmati kemarin kan kucing saya itu medisnya lalu kata teman saya coba dikasih tempe apakah boleh diberi tempe dok? nah ini salah satu pertanyaan yang paling sering saya temukan di tempat takte kebanyakan owner itu mengasih tempe untuk kucingnya dengan alasan tempe itu bisa dijadikan alternatif sebagai pembuatan diare sebenarnya itu boleh gak sih? mari kita simak turun fakta-fakta berikut nah yang pertama kalian perlu tahu bahwa kucing itu merupakan karnifora sejati nah karnifora sejati itu membutuhkan asupan protein yang banyak dari protein hewani sedangkan tempe itu kan kita tahu bahwa dia proteinnya protein abati ya jadi kalau kucing mengkonsumsi tempe tentunya kebutuhan nutrisinya tidak akan tercukupi nah selain itu secara alami usus si kucing itu tidak bisa mencerna protein abati dengan baik sehingga kalau kita kasih tempe itu khawatirkan akan mengganggu pencernaannya atau bahkan akan sia-sia saja nah fakta yang kedua di dalam tempe ada kandungan senyawa yang namanya isoflavon dimana isoflavon ini sebenarnya baik untuk manusia sebagai anti-kanker karena dapat merusak radikal bebas di dalam tubuh namun bagi kucing senyawa ini justru bisa menyebabkan kasus yang namanya hipertiroidisme apa itu hipertiroidisme? nah hipertiroid itu merupakan kelebihan sekresi hormon tiroid akibat kelenjar tiroidnya yang membesar kelenjar tiroid ini bisa kita sebut juga dengan kelenjar pertumbuhan kalau kelenjar pertumbuhan yang membesar biasanya metabolisme kucing itu akan lebih cepat sehingga kita lihat ke jalannya dia bisa lebih sering lapar namun badannya masih tetap kurus nah jika kita ngasih tempe terus menurus dikhawatirkan kucing akan mengalami hipertiroid ini nah fakta yang ketiga jika kamu terlalu sering memberi tempe untuk kucing atau bahkan dijadikan makanan pokok sehari-hari bisa jadi kucing kamu akan mengalami defisiensi asam amino yang namanya taurin nah karena taurin ini kandungannya hanya terdapat di dalam protein hewani yang tidak mungkin kucing dapatkan dari mengkonsumsi tempe nah dampaknya jika kucing kamu kekurangan taurin kebutuhan disini tidak akan tercukupi dan pertumbuhannya akan terhambat nah fakta yang keempat menurut berbagai sumber tempe ini memiliki kandungan zat antinutrisi dimana tempe ini dapat menghambat proses penyerapan dari nutrisi-nutrisi lainnya yang dimakan oleh si kucing jadi tentunya tidak baik ya karena percuma saja kucing makan namun nutrisinya tidak dapat diserap dengan baik akibat pemberian tempe nah begitu ya teman-teman tadi ada 4 fakta mengapa tempe tidak baik diberikan untuk kucing nah mengenai pengobatan diare menggunakan tempe mungkin tempe sedikit membantu untuk mengobati diare namun tidak untuk jangka panjang saya menyarankan untuk membawa kucing kamu ke dokter hewan agar diketahui pasti penyebab diarenya dan pengobatannya bisa disesuaikan sehingga tidak hanya mengobati gejalanya namun mengobati juga penyebab utamanya nah sekian tadi informasi menarik mengenai dampak pemberian tempe untuk kucing mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua jika kalian suka silahkan like jika belum subscribe silahkan subscribe dulu dan jika kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah sebelum kamu melanjutkan menonton video ini alangkah baiknya support channel kami dengan cara klik tombol subscribe dan hidupkan tanda lonceng agar kamu mendapatkan notifikasi update terbaru dari kami dan mempirlah ke website kami www.dokterstriphewan.net disini kamu akan mendapatkan update terbaru tentang dunia kesehatan hewan seminar bahkan loangan kerja selamat menikmati